Ini kita langsung baca firman Tuhan, hari ini saya mau ajarkan suatu kebenaran yang saya beri judul ketika Yesus seolah tidak menjawab kita. Catat dulu judulnya. Sambil kita buka Matius fasal yang ke-15 ayat 21 tentang perempuan kanaan yang percaya. Ketika Yesus seolah tidak menjawab kita, pernah gak Anda merasakan doanya belum terjawab? Pasti pernah lah siapapun dirimu, saya juga. Ketika sekarang saya berdiri di depan Anda mengajarkan firman, saya sendiri juga mengalami apa yang namanya doa saya sebagian belum terjawab. Nah ketika Yesus seolah tidak berkata apa-apa, tidak menjawab kita, apakah berarti Tuhan itu cuek atau tidak peduli, apalagi tidak sayang sama kita? Itu kan kata setan. Hati-hati siapa yang kau dengarkan. Iblis itu pendakwa. Dia itu bapak dusta, apapun yang dia katakan itu bohong semua. Kalau Iblis berkata aku bohong, itu dia bohong. Kalau dia berkata aku berkata jujur, dia bohong. Jangan percaya. Janganlah biasakan dirimu berdialog dengan pikiranmu, karena pikiran kita itu sudah jatuh. Jangan juga kita itu berdialog dengan roroh jahat. Kalau Tuhan gak berfirman, jangan ambil konklusi apa-apa. Itu berarti Tuhan punya rencana. Dan rencananya itu selalu ajaib. Mari kita baca sekarang. Matius fasal yang ke-6, 15, ayat 21-28. Saya baca semua ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasianilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ayat 28, kita baca bersama-sama yuk. Konklusinya 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Katakan amin. Ketika Yesus seolah tidak menjawab kita ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon itu daerah non-Yahudi. Kira-kira 80 kilometer-an lah keluar dari wilayah Juhis. Jadi bukan tempat yang dekat Yesus itu pergi ke situ. Ya hari-hari ini tempat-tempat yang dihuni oleh orang-orang yang anti Israel. Kenapa sih Yesus pergi ke Tirus dan Sidon? Ngapain jauh-jauh? Apakah Tuhan Yesus itu iseng kebanyakan waktu? Bang Tuhan Yesus saja makan, gak sempat kok. Apalagi istirahat. Lalu Yesus kenapa pergi jauh? Ah mungkin Yesus berlibur. Liburan jangan keluar dari wilayah Israel. Bahaya loh. Banyak orang itu yang tidak suka dengan bangsa pilihan. Bukan, Yesus bukan liburan. Yesus itu pergi jauh-jauh ke daerah Tirus dan Sidon. Karena mencari seorang wanita ini. Taukah anda satu-satunya penyebab Yesus pergi ke situ? Kalau kita nanti baca seluruh ceritanya, tidak ada buah apa-apa dari tripnya ke sana. Nah, Yesus ke sana itu hanyalah terjadi satu mujizat saja yaitu perempuan Syrovenisia atau wanita kanaan. Seperti Elia yang diutus ke Sarfat untuk ketemu seorang janda. Agar supaya janda itu bisa terus hidup dengan putra semata wayangnya. Agar mereka tidak mati kelaparan, Elia pergi ke situ. Diutus sama Allah di perjanjian lama, untuk meninggalkan sungai Kerit pergi ke Sarfat. Tujuannya bukan supaya Elia bisa minum dan makan roti atau gagak bawa roti ke sana. Tapi karena Tuhan mau memberkati seorang janda. Tahu gak anda itu begitu penting? Kalau ada satu orang saja di GMS Selatan, sorry, satu orang saja di Surabaya Selatan. Saya akan kejar anda karena Yesus itu mengasihimu. Tuhan itu mementingkan kita demikian rupa. Tuhan itu belan-belanin pergi ke situ ketemu sama wanita Syrovenisia. Saya masih ingat suatu hari, saya itu sebelum kami suami istri dapat anak Jeremy, anak kedua kami. Kira-kira dua minggu sebelumnya saya itu terjadwalkan untuk pergi ke Amerika. Ah sudah, saya sempat agak sedikit menyesal kenapa saya iain itu jauh hari. Undangan khotbah. Padahal ke sana itu loh, saya hanya melayani segelintir orang. Misalkan 50 saja, ngapain sih saya tinggalkan ribuan? Tapi saya gak cancel karena harus menjadi seorang yang tepat janji. Akhirnya saya pergi meninggalkan istri saya yang hamil tua, anak kami kedua. Waktu di Amerika sana itu, saya sempat terus berpikir tiap hari ada sedikit penasaran dan penyesalan kenapa saya bilang iya. Tapi saya terus layani. Ternyata tau gak, saya diutus ke situ memang melayani 50. Tetapi saya diutus di sana untuk mencari satu. Satu aja. Yaitu seorang anak muda, satu keluarga tinggal di Las Vegas. Setelah saya berkotbah dalam retret sederhana, orang itu maju terima Yesus. Nah orang yang catcher dia dan doakan, bukan saya waktu itu. Yang doakan dia, malah yang rebah. Akhirnya saya doakan dia, waktu saya doakan dia catchernya itu malah jatuh ke tanah. Kena lawatan Allah. Seperti terjamah kuasa. Saya kan kaget, dia hanya berdiri nangis-nangis. Tapi orang yang saya doakan sekelilingnya, dia itu semua rebah. Ada apa ya? Saya kira orang ini pasti akan dipakai Tuhan luar biasa. Minggu depan setelah saya pulang. Dia memenangkan mama dan adiknya, sama-sama tinggal di Las Vegas, bukan berjudi di sana tapi kerjaan mereka di situ, orang Indonesia. Tiga-tiganya naik mobil ditabrak sama satu mobil yang berkendara, yang dikendarai oleh orang yang mabuk malam hari. Drinking and driving alkohol. Tiga-tiga mati. Pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak cegah mereka meninggal dunia? Saya gak tahu, jangan tanya saya. Tapi yang pasti saya tahu, saya tidak menyesal lagi, saya diutus ke situ. Memang melayani 50, tapi hanya memenangkan satu. Tahu gak? Memang bukan kebetulan nama saya ini Filip. Karena Filipus juga begitu di Alkitab. Disuruh meninggalkan satu kota kebangunan rohani di Samaria, untuk mencari satu orang sida-sida. That's how important you are. Sepenting itu loh dirimu. You are important to God. Anda semuanya itu penting bagi Allah, Anda penting bagi kami. Yesus pergi ke Tirus dan Sidon, untuk membawa mujizat bagi seorang wanita kanan. Tapi nanti dialog mereka gak menunjukkan seolah-olah Yesus kesana untuk dia. Maka kita lanjutkan ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasianilah aku. Tunggu dulu. Wanita ini datang mengambil Yesus. Tahu Yesus itu siapa. Dia mengenalinya, mungkin ada orang-orang tetangga-tetangganya maksudnya, yang sudah sempat ketemu Yesus. Kan banyak orang traveling dulu itu untuk mencari Tuhan. Banyak orang pergi ke wilayah Israel, dari Syria, atas sana, dari mana-mana. Karena mereka mendengar mujizatnya. Mungkin ada yang cerita Yesus itu begini ciri-cirinya. Waktu dia lihat Yesus dia tahu itu adalah Tuhan. Tapi waktu dia datang dia berseru, kasianilah aku. Nah biasanya orang kalau berkata, kasianilah saya. Dia minta mujizat untuk siapa? Untuk dirinya. Tapi yang ini enggak. Dia ini bersyafaat untuk seseorang. Dia berkata, kasianilah aku. Tapi bukan untuk dirinya. Untuk orang lain. Ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kasus iman besar ternyata disini bukanlah doa untuk diri sendiri, tetapi dia doa untuk orang lain. Inilah kuasa doa siapaat. Anda menjadikan masalah orang lain itu masalahmu. Sehingga ketika Anda menghampiri Tuhan, Anda enggak berkata, kasianilah dia. Yang Anda katakan adalah, kasianilah aku karena dia. Hebat ya? Itu siapaat. Doakan keluarga Anda supaya diselamatkan. Doakan agar orang lain disembuhkan. Dan mari kita praktekkan saling mendoakan. Supaya Anda enggak doa sendirian. Supaya ada orang lain yang mendoakan Anda. Dan sebelum hari ini Anda ibadah, semalam saya berdoa syafaat di atas anjang saya. Sambil excited di hati, saya percaya itu juga yang dia alami dan dirasakan. Pastor Debbie dan Pastor Yudi. Kami mendoakan Anda loh. Supaya Anda enggak doa untuk diri sendiri melulu. Perlu. Doa untuk diri sendiri itu ya perlu. Tapi enggak melulu. Tapi kita praktekkan saling mendoakan ya. Kasus iman terbesar ini. Tidak ada iman sebesar ini. Enggak ada di perjanjian baru. Paling-paling saingannya wanita ini adalah seorang perwira Italia yang berdoa untuk hambanya. Iman segede ini enggak ada di kalangan Israel. Kok aneh ya? Iman gede-gede gini kok enggak ada di kalangan Yahudi atau orang yang sudah Kristen lama. Jangan-jangan yang Kristen lama sudah suam-suam kuku. Sudah jadi hukum Taurat. Sudah jadi agama. Tapi orang-orang baru ini loh. Perwira Itali ini. Punya iman kayak gitu. Tapi itu pun Yesus tidak memuji perwira itu langsung. Yesus rasani dan berkata. Di antara orang Israel enggak ada orang segede ini imannya. Dia bisa berkata sama aku. Aku pun seorang bawahan. Kalau Tuhan ku memerintahkan, aku jalan. Aku pun punya bawahan. Kalau aku perintahkan pergi, mereka pergi. Kalau saya suruh datang, mereka datang. Tapi Yesus enggak langsung puji laki-laki itu. Yesus menceritakan. Tapi kali ini nanti. Waktu kita baca di ayat terakhir yang kita baca bersama tadi. Tuhan memuji wanita ini. Besar imanmu Ibu. Dan ini bukan Yahudi. Jangan sampai Anda itu terintimidasi dengan orang yang sudah Kristen lama. Enggak tentu di mata Allah. Percayalah. Pendeta pun enggak tentu. Kalau pendeta itu tidak menjaga rohnya. Karena kekristenan itu sebenarnya bukan soal agama. Status itu nomor dua. Yang penting itu buah. Yang penting itu hatimu. Yang penting tindakan imanmu. Dan wanita ini berkata, Kasianilah aku. Lalu dia berkata, Ya Tuhan anak Daud. Hah? Ya Tuhan? Kata Tuhan dipakai. Judas Iskariot aja enggak pernah sekalipun menyebut Yesus itu Tuhan. Paling-paling guru. Kalau Anda baca ya. Judas itu enggak pernah sekali sebut Tuhan itu Tuhan. Petrus pernah. Murid-murid lain pernah. Not Judas. Just because. Hanya karena Anda berada di dalam gereja seumur hidupmu lahir dari situ sekolah minggu. Bukan berarti Anda sudah menjadikan Yesus Tuhanmu. Paling-paling guru. Ya kotbah-kotbah lah biasa. Tapi orang ini berkata, Ya Tuhan. Ini bukan sumpah serapa kayak orang itu kesenggol apa. Ya Tuhan. Bukan begitu. Ini pengagungan. Ya Tuhan. Wow. Wanita kanan ini lebih mengenal Yesus daripada orang Yahudi. Bagi dia, Yesus adalah Tuhannya. Anak Daud lagi. Wah. Enggak gampang loh itu. Anak Daud itu berarti dia mengakui nubuatan Allah itu benar. Bahwa turun-temurun dari kerajaan Daud itu keluar Mesias. Kok bisa? Orang ini orang kafir. Ini orang ateislah misalkan atau penyembah berhala. Dia berkata, Ya Tuhan anak Daud. Penting sekali. Bapak ibu saudara. Kita jangan hanya doa-doa melulu. Kita harus kenal Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga ketika Tuhan seolah gak menjawab kita, kita gak salah paham dengan gampang. Kita terus gak menuduh Allah yang macam-macam. Mengenal Tuhan itu sama pentingnya dengan kita berdoa memohon sesuatu. Kenallah Tuhan dengan sekenap hatimu. Pakailah gereja yang barusan kita. Ini masih soft opening ceritanya. Masih ada banyak hal yang akan kita benahi. Ya, puji Tuhan kemarin breakfast with God sudah disini. Sampai overflow-overflow juga pagi-pagi. Subuh jam 5 lagi. God is good. Pakai tempat ini. Menjadi tepat ajang pengenalan akan Tuhan. Penggembalaan yang nyata. Bukan main jemaat-jemaatan. Saya dorong Anda untuk tertanam. Saya dorong Anda untuk faithful, untuk setia. Saya dorong Anda untuk tidak angin-anginan. Gak peduli siapa yang kotbah. Karena yang kita bangun itu penggembalaan yang sejati. Jadi bukan lihat pembicara. Puji Tuhan di gereja kita itu aneh. Cukup fenomenal. Karena bukan tergantung dengan pengkotbah, tamu, atau pembicara luar. Atau nama besar. Kita itu cinta pesan gembala. Pesan pengembalaan. Itu yang membuat gereja kita bertumbuh. Kemana-mana semerbak. Menyebar. Karena hati jemaatnya adalah domba. Kerumput hijau dan air tenang. Tuhan tidak pernah memberi kita rumput yang flamboyan. Rumput hijau saja dan air tenang. Jadikan tempat untuk Anda mengenal Tuhan. Mimbar ini adalah sakral. Saya sebelum naik selalu membiasakan diri bersujud dulu kalau di gereja sendiri. Karena saya tahu kami ini adalah penjaga-penjaga pulpit Allah. Bapak ibu saudara, di tempat ini Anda akan bertumbuh. Katakan kanan kirinya, mari bertumbuh bersama. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kasianilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan. Kasian memang. Tidak gampang loh. Punya anak yang kerasukan setan. Uh, pusingnya tujuh keliling. Punya anak kebutuhan khusus saja challenging. Ini punya orang anak yang kerasukan setan. Bisa bayangkan, haunted. Rumah itu dihantui kayak apa. Belum lagi kalau anak itu menggila. Lalu abis itu lemparkan dirinya ke api, ke air. Uh, papa mamanya jadi dak. Duk-dik-duk. Harus menjaga dia setengah mati. Itu spot jantung. Bayangkan ya. Dia sangat menderita. Yang menderita bukan hanya anak itu, tapi seluruh keluarganya. Bapak ibu saudara, penderitaan kita mengajari kita untuk berdoa. Itu loh indahnya. Buah pertama penderitaan. Saya tidak berkata bahwa Tuhan itu utus penderitaan supaya kita bisa berdoa. Jangan coba ditafsirkan apa yang saya tidak katakan. Apa yang saya katakan adalah, kalau kita diizinkan menderita sesuatu atau mengalami sebuah kebutuhan, itu dikarenakan Tuhan mau kita berdoa kepadanya. Atau melalui itu, kita diajari untuk mendekat pada Allah. Ada orang yang berkata, problem itu mendekatkan diri kita pada Tuhan. Itu betul. Kita tidak usah minta masalah-masalah datang sendiri. Tapi kalau ada masalah, mintalah kepada Tuhan solusinya. Jangan lari. Lalu ayat yang ke-23 ini aneh sekali. Cold response. Response Yesus yang dingin sekali. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Hah? Yesus tidak menjawabnya. Cukup aneh ya, jika lo sang firman tidak berfirman. Bayangkan. When the word doesn't say a word. Semua orang garu-garu kepala. Gimana sih Tuhan Yesus itu selalu ada suatu kata-kata. Datang ke Tuhan itu selalu kita pulang membawa pegangan. Tapi kali ini, orang ini teriak-teriak sampai nanti murid-muridnya berkata suruh dia pergi. Karena dia itu teriak-teriak. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Bukan hanya tidak menjawabnya, tapi tidak menjawabnya sama sekali. Pernahkah Anda itu merasa kayak dicuekan sama Tuhan? Dicoekin sama Tuhan Yesus? Doa, doa, doa. Doanya dengar gak sih? Katanya Tuhan dengar. Telinganya itu gak tuli. Tangannya bukannya kurang panjang untuk menolong saya. Orang lainnya ditolong. Kapan aku juga? Pernah kita merasakan frustrasi sama Tuhan Yesus? Kok Tuhan gak dengarkan? Atau kalau Tuhan dengarkan kok diem saja seolah-olah? Aku belum berteriak pada sorga. Pernahkah Anda berdoa mujizat gak terjadi padahal itu ada dalam janji? Pernah Anda berdoa gak ada berkat? Masalah gak pergi-pergi malah berdatang bertubi-tubi? When the word doesn't say a word, saya beritahu ketika firman tidak berfirman. Itu karena Tuhan sedang menguji iman kita. Gini loh, kita tuh harus GR. Wanita ini masa gak ngerti sih? Tuhan datang jauh-jauh itu untuk ketemu dia. Bukan berarti Tuhan tuh bersandiwara enggak. Tuhan itu enggak murahan langsung obral di depan enggak. Yang Tuhan cari bukan hanya mujizat. Karena mujizat untuk anak itu, kelepasan apalagi itu semudah membalikan telapak tangan. Tuhan ingin mengajarkan sesuatu kepada wanita itu. Dan Tuhan ingin mengembangkan imannya. Karena nanti setelah Tuhan kembali lagi ke Kapernaum. Lalu mulai melayani di Galilea. Nanti berakhir di Yerusalem. Itu jauh 80 kilometer. Apalagi ke Yerusalem itu nanti 100 kilometer lebih. Jangan sampai wanita itu nanti mati rohani setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus keluar dari daerah Tirus dan Sidon. Jadi Tuhan itu melatih dia. Agar dia bisa tetap percaya dari jauh. Makanya sekarang Tuhan izinkan dia merasa jauh dulu. Supaya dia bisa dilatih percaya. Agar supaya nanti kalau jauh beneran Tuhan itu secara fisik meninggalkan dia. Wanita ini akan tetap percaya. Kenapa Tuhan itu tidak menjawab doamu? Karena menjawab doamu yang satu itu gampang sekali. Tetapi setelah itu mudah kita melupakan Tuhan. Atau Tuhan menargetkan sesuatu yang lebih kekal di balik itu. Tuhan kalau menjawab itu gampang. Itu hanya mujizat fisik saja. Tapi Tuhan ingin Anda untuk suguh-sugu berakar. Karena nanti setelah masalah ini lalu. Anda dijawab dengan luar biasa. Masih akan ada masalah baru. Jangan sampai Anda menang di ronde satu. Tapi gugur di ronde tujuh. Makanya Tuhan itu sabar. Tuhan itu melihat sesuatu yang lebih kekal. Jadi kalau dia diam saja. Bukan berarti dia tidak cinta. Kalau dia tidak menjawab. Itu karena Tuhan sedang menguji iman kita. Amin. Ayat yang ke. Dua tiga lagi. Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Murid-muridnya tidak sabar juga. Udahlah Tuhan suruh dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini kata-katanya murid-muridnya ini bukan jahat. Sekilas kedengaran seperti suruh pergi itu disuruh diusir. Sudah tidak usah di sini. Murid-muridnya bilang begini. Dalam bahasa Yunaninya. Suruhlah ia pergi. Mendapatkan apa yang dia minta. Cepatlah Tuhan kasih deh. Kasih lah. Apa yang dia mau itu kasih biar dia itu pergi. Annoying sekali. Mengganggu kami. Suruh cepat pergi. Contohnya. Kalau anda di jalanan. Lalu ada orang ketok-ketok kaca. Anda kasih dada. Nggak, nggak, nggak mau beli. Lalu dia keluarkan lap. Lalu dia lap-lap semua. Padahal mobil anda baru dicuci. Dia nggak mau pergi. Lalu tempel hidungnya. Udahlah kasih yang dia mau. Supaya dia segera meninggalkan mobilmu. Itu loh maksudnya. Suruh dia pergi. Kasih yang dia mau. Ada dua macam syafaat. Syafaat yang tanpa belas kasihan yang begini. Udahlah cepatlah kasih mujizat sana. Biar pergi. Murid-muridnya itu loh. Nggak ngerti belas kasih. Tapi ini pun didengar sama Tuhan loh. Tuhan kasih yang dia mau. Lanjutkan ayat 24. Jawab Yesus aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau saya jadi wanita itu saya akan tanya. Lalu kenapa Tuhan datang sini. Hayo kan QR dulu ya. Tuhan cari aku kan. Fokus misinya Yesus itu pada saat itu. Adalah untuk bangsa Israel saja. Dia mati untuk bangsa-bangsa. Untuk seluruh umat manusia. Tapi dia hidup melayani itu di Israel saja. Yesus berkata aku sih nggak diutus kepada kamu. Belum waktunya. Nanti murid-muridku suatu hari kira-kira begitu. Tapi wanita ini nggak gentar mendengar itu. Dia tetap GR melulu. Iman itu GR saja. Sekalipun ketika Tuhan diam itu GR dulu. Tuhan nggak jawab aku ya. Hayo Tuhan merencanakan sesuatu yang lebih besar ya. Kenapa kok aku belum dijawab ya doanya. Kenapa aku belum lulus dari masalah ini. Jangan-jangan. Tuhan simpan. Ternyata air mataku itu ada di depositonya. Deposit itu kan ada jatuh tempuh. Nggak bisa Anda cairkan setiap waktu. Mana bisa? Ya bisa mungkin pakai denda. Jangan-jangan uang Anda satu sen pun nggak keluar dari sorga. Yang saya maksudkan bukan money ya. Yang saya maksudkan jawaban doa. Jangan-jangan nanti semua dikembalikan dengan interestnya. Dengan bunga. GR dulu. Kalau Tuhan diam itu GR. Karena saya tahu Allah ku itu nggak diam. Dia itu firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Allah kita. Yesus itu firman. Yesus itu gudang kata-katanya sorga. Kalau dia diam. Nggak mungkin dia berdiam diri atas situasimu. Tapi ayat 25. Ya kan saya buktikan. Wanita ini berpikiran sama dengan saya. Tetapi perempuan itu mendekat. Dan menyembah dia. Sambil berkata Tuhan tolonglah aku. Hebat loh perempuan ini. Saya kagum dia. Makanya nanti Yesus berkata besar imanmu itu saya setuju. Tetapi perempuan itu mendekat. Bukannya malah menjauh. Kalau kita-kita sudah pasti menjauh dan menjadi kecewa. Berapa banyak diantara kita kalau nggak dijawab? Baru nggak dijawab tiga bulan. Udah pusingnya, udah panik. Nggak keruan. Tapi perempuan ini malah mendekat. Nggak dijawab, malah mendekat. Bukan menjauh. Dan malah menyembah dia. Bukan menjadi kecewa. Kalau Tuhan nggak jawab, mendekatlah. Kalau papa nggak bilang iya. Udah lah. Yang pasti kalau papa bisa menolak permintaan kita. Tapi papa nggak bisa tolak kita loh. Sadari nggak? Bapak di sorga bisa menolak permohonan kita dalam doa. Tapi bapak di sorga nggak akan menolak kita. Karena ada ayatnya. Bapak tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Siapa yang datang kepadaku? Tidak akan ditolak oleh bapak, kata Yesus. Alah bapak di sorga tidak menolakmu. Alah putra tidak menolakmu. Alah roh kudus malah lari mengejarmu. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Nah kalau kita itu datang bawa doa. Doa kita ditolak. Ya sudah lah. Manja-manja aja sama Tuhan. Mendekat dengan menyembah. Udah terus memuji menyembah. Ya Tuhan oke Tuhan. Doa aku belum terjawab. Nggak tahu kenapa. Ya sudah Tuhan. Ya baiklah. Kalau memang Tuhan berkata tidak. Eh jangan cepat-cepat ditutup buku dulu. Siapa bilang Tuhan? Tidak. Kalau Tuhan nggak berkata apa-apa. Bukan berarti Tuhan bilang tidak kan. Manja aja terus datang. Nggak mungkin lah. Kalau seorang anak saya salah satu. Mereka datang dan berkata. Gimana dad? Gimana papa? Nggak. Nggak ya nggak. Ya sudah. Dia datang lagi. Saya mungkin curiga. Karena saya nggak mau tahu. Ayo minta apa lagi. Nggak. Aku hanya mau dekat sama papa. Oh langsung saya menyesal. Oh. Lalu datang begitu. Minta dipeluk seperti ini. Ya kan. Lalu. Nggak mungkin lah saya tolak. Karena saya tolak permohonannya. Nggak mungkin saya tolak. Saya pasti akan terima anak saya. Wanita ini mendekat. Oh Tuhan. Diam. Diam. Diam dekat. Ini ajaibnya. Ajaib hati perempuan kanaan ini. Saya rasa hati seperti ini bisa loh. Ada di dalam dadamu. Lalu dia berdoa begini. Sebuah doa yang sangat praktis. Ini doa bisa Anda tiru. Karena doa ini berguna dalam segala situasi hidupmu. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata apa? Tuhan. Apa? Tolonglah aku. Gampang doa ini. Lord. Help me. Orang yang nggak bisa bahasa Inggris pun biasanya bisa Inggris ini. Help. Help itu buat orang yang gelelep. Help me. Tolong aku. Itu doa yang sangat handy. Doa yang sangat praktis. Seperti apa ya? Seperti sanitizer kita. Hand sanitizer. Berapa orang bahkan dicantolkan di tasnya bisa setiap saat. Ada orang yang lucu. Pake seperti semprotan gitu ditaruh di jeansnya begini. Jadi kemana-mana ada. Ada hand sanitizer segini. Wah saking paranoidnya dia. Paranoidnya ya kan? Ini doa yang handy. Kayak hand sanitizer kita. Waktu anda menghadapi ujian. Aduh saya bisa belajar. Anda takut melihat soal nomor satu aja mengentarkan. Anda berkata. Lord help me. Atau seorang perempuan mau melahirkan. Nggak pernah pertama kali. Kata. Lord help me. Masuk ke ruang operasi. Atau bersalin. Waktu seorang suami melihat tagian-tagian datang. Dan berkata. Tuhan tolonglah aku. Kata tolonglah aku itu bisa dipakai dimana aja. Ketika anda berada di suatu. Misalkan kalau. Anda menghadapi sesuatu. Lalu anak anda. Misalnya. Anak anda itu sekarang lagi murtad. Nggak karuan. Anda berkata melihat ulahnya dia. Tuhan tolonglah kami. Ternyata doa itu didengar loh. Jangan pernah remekan. Sebuah doa sederhana. Bukan lagi saat terdua atau masuk ke ruang kamar. Cukup sebuah jeritan dari hati. Lord help me. Didengar loh sama Tuhan. Help me. Bantu aku. Wah. Pertama kali pelayanan. Misalkan naik di DCG atau kelompok kecil. Disuruh kesaksian. Wah sudah disiapkan semuanya. Tapi kelihatan 10 orang. Langsung grogi hilang. Giliran silahkan. Saudara Timotius akan memberikan kesaksian hari ini. Jangan mundur. Nggak jadi. Jangan. Daripada nggak jadi. Mendingan maju dan berkata help me. Nanti Tuhan kasih ketenangan. Asal jangan help me-nya salah alamat. Help me-nya Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menolong. Yesus itulah satu-satunya. Penolongku yang sungguh lagu sekolah minggu. Help me, Jesus. Tiga kata itu. Tolong aku, Yesus. Luar biasa. Tapi Yesus menjawab. Nah jawabannya kok gini. Ayat 26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau kita baca ini jahat ya. Kejem ya Tuhan ya. Keji. Kasih jawaban begitu itu gimana sih? Sebenarnya saya curiga. Tonasi Tuhan Yesus itu sangat ramah. Bahkan lebih sifatnya mengundang iman. Kalau dia bilangnya gini. Tapi Yesus menjawab. Tidak patutlah mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah itu lain cerita. Rasanya Tuhan tidak begitu lah. Tuhan sendiri mengaku dia itu lemah lembut dan rendah hati kok. Jadi menurut saya sih mungkin gini loh. Bu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada anjing. Dia bukan anjingkan ibu itu. Dia memberikan sebuah perumpamaan bahwa. Ada prioritas. Kalau anak makan dulu itu bangsa Yahudi. Bangsa non-Yahudi itu belum waktu. Wanita ini tidak tersinggung. Tahu tidak mengapa doa itu seringkali berakhir sungguhan tidak dijawab? Itu bukan karena Tuhan tidak menjawabnya. Karena Anda gegabah. Gegabah dengan Tuhan. Lihat ya orang yang dekat sama Tuhan itu tenang. Tidak dijawab pun tenang. Kenapa? Karena fondasinya bukan doa permintaan. Fondasinya itu pengenalan. Tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu gitu. Sudah tinggal gitu saja. Orang mau ngomong apa tentang orang yang saya sangat kenal. Saya yang lebih kenal kok mereka cuma tahu. Saya berkata, tidak mungkin. Tidak mungkin pastorku begitu. Jadi, Yesus ini tonasinya itu ramah. Lalu kata perempuan itu, ini yang kita bisa pelajari dari dia. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-rema yang jatuh dari meja Tuhan. Saya sampai mau ketawa baca ini. Dia berkata, Lord Tuhan. Ini orang lucu loh. Perempuan ini punya selera humor. Kalau aku memang harus jadi anjing. Tuhan tidak anjingkan dia loh ya. Maka aku akan menjadi anjing kesayangan. Ini wanita ya. Saya ingin kenal nanti di sorga. Saya yakinlah wanita ini kenal Tuhan. Dia pasti berakhir di sana. Tidak mungkin orang itu terima mujizat lalu habis itu memungkiri dan mengumpat Allah. Wah, saya ingin wanita ini pasti manis sifatnya. Dia pasti sweet. Enak loh ngomong sama perempuan yang gak gosip gitu. Tetapi yang positif gitu. Ini perempuan berkata gini. Tuhan, kalau aku memang mau jadi anjing. Jadikan aku pudel kesayangan dia. Atau jadikan aku yang mahal sekalian. Bishon misalnya. Jadikan aku anjing yang diberkati. Kalau aku harus jadi anjing. Aku akan jadi anjing yang penuh dengan berkatmu. Tuhan apa gak masih gua apa? Tuhan itu gak terharu denger gitu. Daripada kita marah-marah. Banyak orang itu salah, salah. Salah memperlakukan pejabat kayak begitu. Taruh pisau di lehermu kata Amsal. Kalau anda rakus makanan atau jawaban doa. Lalu anda berkata. Tuhan itu apa-apa. Lalu tuding-tuding dan marah-marah. Itu sama dengan orang coba tendang kakinya. Di sebuah beton dan baja. Yang sakit bukan Tuhan. Anda sakit dengan marah-marah tuding-tuding. Ngamuk-ngamuk itu Tuhan gak sakit. Tuhan sedih ya gak sakit. Anda yang sakit. Gituin Tuhan. Salah. Memperlakukan pejabat dengan cara gitu aja. Gak boleh kok. Di dalam pengadilan misalkan. Ya kan. Sekalipun jika anda punya koneksi kenalan pun gak boleh sok-sokan. Kalau sok-sokan itu nanti anda pasti dibelas habis. Rendah hati aja. Lembut aja. Ngerima. Malah justru orang itu belas kasih sama anda. Malah kasihan. Apalagi kalau sudah salah. Kita tuding-tuding Tuhan. Banyak orang Kristen itu marah-marah. Wah anak-anak Tuhan. Wah kecewa-kecewa. Salah. Nanti kalau masuk neraka siapa yang rugi? Tuhan yang pegang. Kuncinya sorga neraka, maut, hidup. Itu Tuhan yang pegang loh. Minimal kalau gak respect itu takut lah sama dia. Kalau minimal kita itu gak bisa cinta itu takut lah. Saya paling takut sama Tuhan. Orang bisa bunuh tubuh, dia bisa lempar ke neraka. Orang bisa lawan saya. Kalau Tuhan itu pihak saya siapa lawanku? Tapi kalau Tuhan melawanku, siapa bisa bela? Seluruh dunia apa? Semua kekuasa kemampuan anda, uang anda bisa apa? Kalau Allah berkata malam ini engkau si bodoh akan mati. Bertemu dengan aku. Mau bisa apa? Mau bisa apa? Saya paling takut sama Tuhan. Tapi saya gak ketakutan karena saya kenal dia. Jangan marah-marah. Jangan biasakan kecewa. Jangan biasakan tuding-tuding gini. Tapi wanita ini bagus sekali. Bener Tuhan. Jadikan aku pudelmu ya. Lucu loh perempuan ini. Saya kepengen kenal dia suatu hari. Kalau saya baca Alkitab gini ya. Ini orang-orang yang sudah mati. Saya kepengen suatu hari kalau di sorga. Saya rasa sorga itu akan fun sekali. Di sorga ya nanti saya akan ketemu sama, kita akan ketemu sama. Banyak orang-orang berbahagia lah mereka yang membaca Alkitab. Karena nanti di sorga itu alive semua, hidup semua. Itu gitu, banyak gitunya ya. Gak baca Alkitab. Sape ini. Sape ini. Rugi. Rugi. Saya dapat tanda tangannya mereka semua nanti. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya. Hai Ibu. Besar imanmu. Bukan hai Bapak loh. Hai Ibu malahan. Kita bapak-bapak kalah rasanya. Saya gak mau kalah. Saya mewakili kaum Adam. Saya mau cumunya iman seperti ini. Supaya nanti suatu hari Tuhan juga bisa berkata. Tidak di Alkitab. Tapi di dalam hati kita. Hai Bapak. Besarlah imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mau tau kenapa? Dia punya iman disebut besar. Mau tau kenapa? Karena dia adalah wanita Syero-Venesia. Dia gak cukup firman. Untuk kenal Tuhan. Dia itu imannya gede karena unlikely. Karena dia punya sumber itu tidak lumrah. Dia bisa punya iman kayak gitu itu gak masuk akal. Karena orang Yahudi itu dari dulu jaman Musa. Sudah Taurat Allah. Ini orang. Gak tau apa-apa. Cuman samar-samar dengar. Imannya besar mau tau kenapa. Karena dia humble. Karena dia rendah hati. Gak tersinggungan. Dan dia clever. Dia itu pinter. Pinter ini bukan inteleknya. Pinter ini intelijen rohaninya. Dia tau Tuhan gak mungkin gini. Gak mungkin dia anjingkan. Dimarah-marahi sama murid-muridnya. Pergilu. Dia gak lawan mereka. Banyak orang gini kan. Urusan sama Tuhan. Nanti ujungnya kepahitan sama manusia. Kok aneh ya? Wanita ini bisa kepahitan juga. Karena dia kan cari Tuhan. Lalu dia dibentak-bentak sama murid-muridnya. Dia bisa aja berkata pendeta kok gitu. Loh. Berapa banyak orang di dalam masyarakat gitu. Urusannya sama Tuhan. Nanti. Ngamuknya sama rasul-rasul Yesus Kristus. Nanti kepahitannya sama gereja. Sayang ya kalau kayak gitu ya. Ya memang si gereja harus benar. Saya setuju. Pendeta apalagi harus benar. Tugas kita ini besar. Tapi wanita ini loh ngalami perlakuan yang kurang bagus. Dari hamba-hamba Tuhan. Dia gak mau misinya digagalkan karena kepahitan. Dia langsung ke Yesus. Dibentak-bentak suruh pergi. Dia gak bersilat kata. Tidak caci ganti maki. Enggak. Dia humble dan dia clever. Dia tahu bahwa tujuanku adalah sembuh. Bukan ini. Jangan sampai aku sakit. Anakku ini kesurupan. Lalu sekarang tambahan. Ketambahan rojahat. Yaitu kepahitan. Setelah saya berusaha mendapat kesembuhan. Gak mau. Gak mau. Aku bergereja harus benar. Aku bergereja harus mataku memandang ke Yesus. Betul gereja harus benar. Betul hamba-hamba Tuhan harus benar. Saya setuju itu. Makanya Tuhan berkata. Kalau ada hamba Tuhan yang menyesatkan. Apalagi seorang yang kecil ini. Lebih baik taruh di kilangan. Kilangan dililitkan di lehernya. Batu kilangan itu cemplungkan ke dalam lautan. Lebih banyak dituntut. Lebih banyak. Lebih banyak dipercaya. Berarti lebih banyak dituntut. Saya ngomong dengan jelas bahwa. Jadi pendeta itu gak gampang. Kalau gak dipanggil Tuhan jangan jadi. Nanti jadi pendeta komersilan. Tapi saya lupakan dulu itu. Saya bicara kepada semua jemaat. Sekalipun seribu orang rebah di kanan. Sepuluh ribu di kirimu. Kau harus berdiri karena matamu tertuju pada Kristus. Imannya dia itu besar. Karena dia gak liat orang. Liatnya itu ke depan ke Yesus dan tujuan. Dia itu clever. Dia itu tahu. Dia punya intelijen disini dari Tuhan Yesus. Dan imannya itu teruji. Dan imannya itu tidak menyerah. Dan akhirnya dia menerima. Tiga poin sederhana catat ini. Lalu kita selesai. Ketika Yesus seolah tidak menjawab kita. Nomor satu. Itu karena Tuhan sedang menguji iman kita. Nih. Nomor satu ya. Poinnya muncul kan sudah. Ketika Yesus tidak menjawab kita. Seolah tidak menjawab kita. Poin pertama. Itu karena Tuhan sedang menguji iman kita. Tidak apa-apa. Nanti kalau sudah ada munculkan. Tapi sekarang tuliskan saja. Itu karena Tuhan sedang menguji iman kita. Diingat-ingat ya. Kalau Tuhan tidak menjawab itu berarti iman kita sedang diuji. Nomor dua. Ketika Yesus seolah tidak menjawab kita. Nomor dua. Teruslah mendekat dan menyembah. Nomor tiga. Ketika Yesus seolah tidak menjawab kita. Tuhan sedang memperbesar iman kita. Nah itu dia. Tiga poin sederhana ini. Catat supaya Anda ingat khutbah ini. Praktekan setiap hari. Tuhan Yesus mengasihimu. Terus bertumbuh di tempat ini. God bless you. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus seolah tidak menjawab kita.